Jadi dengan berkebun di rooftop ini, saya sekalian berjemur, jadi kan lebih sehat. Buat refreshing juga, lihat yang hijau-hijau. Sebenarnya berkebun ini udah kayak me-time-nya saya juga sih. Selama pandemi itu kan kita mengurangi keluar dari rumah, banyakan di dalam rumah, jadi dengan menanam sayur ini saya bisa me-time setiap hari. Selain itu juga saya bisa mempersiapkan makanan yang sehat buat keluarga saya dan buat kura-kura saya, terutama buat mertua saya, papa mertua saya itu nggak suka makan sayur. Nah tapi kalau misalnya yang dari kebun saya, beliau makan gitu. Saya kan happy kalau kayak gitu kan, jadi merasa, wah hasil kebun saya ini diapresiasi gitu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Aduh seger banget nih, sehat-sehat ya kalian ya. Biar bisa jadi berkat buat kita dan buat kura-kura. Seger nih ya, kemarin habis hujan sorenya. Jadi pada seger-seger deh. Ini kebun rooftop saya, ukurannya nggak besar, cuma 6 meter kali 2 meter. Tapi lumayan ya, bisa banyak jenis-jenis sayuran di sini. Dan saya juga manfaatin lahan terbatas ini ya dengan disiasatinnya pakai pot talang air kayak gini. Kalau sayur-sayuran kan nggak usah pot yang terlalu besar, jadi kayak gini aja mereka udah happy. Ini buktinya sayur-sayurnya pada seger-seger semua. Tuh. Nah kalau daun bawang sama seledri, ini kan emang tanaman wajib. Karena kita hampir tiap hari itu kan masak ya. Jadi lumayan nggak usah belanja lagi di pasar. Butuh, tinggal petik fresh. Apalagi kalau kayak daun bawang gitu kan nggak terlalu awet kalau kita simpen. Jadi kalau butuh tinggal petik aja. Jadi kalau di sini saya tanemnya secara organik sama hidroponik. Hidroponik yang saya pakai itu sistem wik. Jadi sistem sumbu. Jadi kayak gini nih. Saya pakai stereofoam bekas buah. Saya lubangin kayak gini. Dilubangin 8 lubang tanam tiap satu stereofoamnya. Terus ininya saya alasin. Ini bisa dilapisin dengan terpal. Atau bisa juga dengan plastik mulsa. Habis itu kita isi air dengan nutrisinya. Yaudah kayak gini aja. Sederhana. Lebih ekonomis. Tapi hasilnya nggak kalah juga dengan instalasi hidroponik yang lainnya. Saya sejak pandemik baru mulai berkebun. Kurang lebih sekitar April 2020. Jadi waktu itu kan karena kita banyak kegiatan di rumah. Saya mesti cari aktivitas yang lebih positif. Yang lebih bermanfaat. Makanya salah satunya saya dengan berkebun. Jadi dengan berkebun di rooftop ini, saya sekalian berjemur. Jadi kan lebih sehat. Buat refreshing juga lihat yang hijau-hijau. Jadi kalau capek, lihatin aja yang hijau-hijau. Ilang deh capeknya. Saya punya dua kebun. Yang pertama di rooftop. Saya tanamnya secara hidroponik dengan sistem wik sama organik. Kalau yang di lakon depan, itu saya tanam secara hidroponik dengan sistemnya rakit apung sama dutch bucket. Nah kebanyakan sih memang mayoritas yang saya tanam itu sayuran ya. Karena memang kebutuhan sehari-hari kita banyakkan sayur. Dan untuk konsumsi pribadi, saya bagi-bagi juga ke teman, ke saudara, ke tetangga. Sama untuk peliharaan saya, ada kura-kura. Lebih sehat lah kalau hasil dari kebun sendiri sudah pasti bebas dari pesticida ya kan. Ini salah satunya yang di balkon depan. Saya pakai sistem rakit apung. Ini ukurannya 2,25 meter x 1,8 meter. Dengan lubang tanamnya 180. Jadi lumayan kan bisa nanam 180 tanaman. Nah di sini saya tanamnya mungkin sekitar 3, 6, 10 jenis sayuran di sini. Ini kan lagi panas banget ya cuaca ya. Jadi agak layu dikit saya kasih air ya biar segar. Dulu waktu kecil ya paling saya suka ikut orang tua saya. Orang tua saya kebetulan juga berkebun di rumah. Jadi saya suka nimbrung, bantu-bantu sirem-sirem, tanem-tanem, panen, kayak gitu aja sih. Jadi di belakang rumah itu ada tanah kosong. Jadi di situlah mereka berkebun. Menanam buah, sayur, dan sampai sekarang pun orang tua saya masih berkebun di rumah. Berkebun secara organik, bukan hidroponik ya. Sekarang saya mau panen sayuran saya untuk keluarga saya. Enaknya gini nih, saya tinggal keluar dari balkon, udah bisa panen. Ikutin saya ya. Ini namanya Green Butterhead. Ini segar ya. Tuh, walaupun siang bolong tetap masih segar. Akarnya putih, bersih. Terus saya mau panen Red Oak Leaf. Saya ada Junction, Junction Batavia, Batavia Junction. Ini saya sejak berkebun, saya suka bikin salad. Tadinya papa mertua saya itu nggak mau makan sayur sama sekali. Akhirnya karena saya berkebun, saya kasih ke beliau hasil bikinan saya saladnya. Beliau jadi mau makan sayur sekarang. Tapi salah satunya cuma makanan sayuran dari kebun saya aja. Rasanya lebih enak, lebih fresh, lebih bersih, yang pasti sehat dan tanpa pesticida. Lum Difawak ke kita buatrologونnya. Maknari-rako, rajija ayat, merah-lahi bola dan persiaop assimetamu. Karang-rako saja, anda lihat. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siomak Ini biasa orang bilangnya juga selada wangi Tapi ini beneran wangi Kayak wangi pandan Ini enak banget Dan kura-kura saya suka banget makan ini Kita panen ya Wah besar ya Tuh Pakai sistem wick aja bisa sebesar ini Puas deh makannya kura-kuranya Ya kita harus ini ya Namanya kalau binatang itu udah di rumah kita Ya anggap kayak keluarga sendiri Jadi harus kasih yang terbaik Kalau misalnya kura-kuranya sakit juga Sayanya kan kepikiran Jadi mendingan daripada sakit Saya kasih makanan yang bergizi Yang sehat Yang bersih Nanti ini saya cuci dulu Baru saya kasih makan ke kura-kura saya Sepertinya udah cukup ya Buat kura-kuranya Yuk kita kasih makan Selama berkebun dua tahun ini Saya gak ada merasakan kendala yang terlalu gimana ya Paling yang kayak serangan hama aja Tapi menurut saya itu gak apa-apa gitu Namanya juga binatang kan mereka perlu makan juga Gak terlalu masalah buat saya Saya udah merasa bersyukur sekali ya Dengan lahan saya yang sekecil ini Saya udah bisa menghasilkan Lumayan banyak gitu Itu sayur-sayuran buat keluarga saya Dan buat binatang saya gitu Ini kura-kura peliharaan saya Ini ada cimol Ada roki Ada cibol Ada bolot Namanya suka-suka saya sih Mau kasihnya apa Ini blackie Terus ini prado Itu tengil Karena dia dari kecil itu suka gangguin temen-temennya Terus sama itu bocil Ini jenis kura-kura darat Saya memperlakukan mereka seperti keluarga saya sendiri Jadi bener-bener menyayangi mereka Saya juga kasih makan dari hasil kebun saya sendiri Jadi bener-bener fresh Bener-bener sehat Terus saya juga menjemur mereka tiap pagi Jadi ada baknya gitu Mereka jemur sambil berendam Jadi kalau kita mau pelihara binatang Kita harus bener-bener menyayangi mereka Seperti anak kita lah gitu ya Jadi sebisa mungkin Bener-bener kita urus Kita rawat Kita tanggung jawab dengan Apa yang udah Maksudnya kita beli gitu Itu bener-bener udah jadi tanggung jawabnya kita gitu Harus sayang dengan sepenuh hati Sebenarnya berkebun ini Udah kayak me time-nya saya juga sih Jadi selama pandemi itu kan Kita mengurangi keluar dari rumah Banyak kan di dalam rumah Jadi dengan menanam sayur ini Saya bisa me time setiap hari Selain itu juga saya bisa mempersiapkan Makanan yang sehat Buat keluarga saya Dan buat kura-kura saya Terutama buat mertua saya Papa mertua saya itu Nggak suka makan sayur Nah tapi kalau misalnya Yang dari kebun saya Beliau makan gitu Saya kan happy kalau kayak gitu kan Jadi merasa Wah hasil kebun saya ini Diapresiasi gitu Di sini tempat saya untuk tanam hidroponik secara Dutch bucket Di sini saya tanam melon Ada dua jenis melon yang saya tanam Yang kedua ini yang kuning ini Namanya jenis intanon Ini saya dapat benihnya dari hasil melon yang dikasih oleh teman suami saya Jadi dari bijinya itu saya tanam Dan ternyata numbuh gitu Dan hasilnya lumayan Nah kalau yang ini Namanya Wakatobi Ini usia melonnya Sekitar 75 hari Biasanya saya kalau memilihkan buah mana sih yang mau saya perbesar Biasanya satu pohon melon itu kan cuma satu buah aja Biar hasilnya maksimal Nah biasanya saya pilih dari cabang ke sembilan sampai sebelas Biasakan nanti ada keluar daun sejati Baru daunnya dia ya Jadi dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Nah ini yang daun ke sembilan nih Yang saya pertahankan Jadi sisanya itu kalau ada sulur-sulur yang keluar itu saya buang-buangin Saya pruning Nah jadi yang pas daun ke sembilan sampai sebelas Saya tunggu sampai buahnya agak membesar Mana yang kira-kira paling maksimal itu yang saya pertahankan Nah jadi hasilnya kayak gini nih Terus biar ini daunnya juga gak terlalu banyak Jadi nutrisinya bisa fokus ke buahnya Kita maksimalkan, pertahankan daunnya sampai 25 atau 30 Ya selebihnya itu kita gunting Dan melon ini kadang suka ada kutu buah ya Eh kutu daun di balik-balik di belakang daunnya Makanya bisa tiap pagi itu dan sore saya suka ngecek Kalau memang ada Langsung saya pakai jari aja sih Saya gini-giniin Saya gak pakai pesticida apapun Ini udah wangi banget nih Walaupun pakai masker tetap masih kecium nih wanginya Nah kayak gini nih Ini udah 75 hari Udah waktunya panen Daunnya udah coklat Terus ini udah mulai retak Dan yang pasti wanginya udah semerbak Kita panen ya Kita panen satu lagi ya Ya ini kayaknya lebih gede deh Bisa sampai 2 kilo Yang tadi sekitar 1 kilo lebih Ini hasil panen hari ini untuk melon saya Lumayan kan Biasanya belinya di toko buah Sekarang bisa panen dari kebun sendiri Dan fresh Matang pohon Kita coba ya Melonnya Ini udah lembut banget nih Manis banget Enak Pastinya pernah mengalami kegagalan pas nanam Apalagi kan saya termasuk pemula Jadi pertama itu saya nanam kok tanaman saya Nggak besar-besar ya Lama sekali besarnya Oh ternyata saya kurang sinar mataharinya Karena saya taunya kalau terlalu panas Takutnya kayak misalnya selada Takutnya layu atau apa Tapi ternyata itu salah juga Terlalu nggak ada mataharinya Malah dia nggak bertumbuh gitu Malah jadi bolting Jadi batangnya panjang-panjang Hasilnya nggak bagus gitu Terus pernah juga ya kayak diserang hama Kalau saya sih yang di rooftop ya Terutama kalau di balkon sih aman dari hama Kalau yang di rooftop itu Biasa serangan hama-hamanya itu kayak tikus Musang juga pernah Tapi saya nggak tahu itu musang dari mana ya Ada dua ekor gede banget Tantangan berkebun di kota ya seperti ini ya Sekarang saya mau kasih tahu cara saya Gimana tanam bawang merah Pertama kita siapin dulu bawang merah Kalau bisa bawang merah tunggal kayak gini Terus kita potong atasnya sedikit Ini untuk membantu lebih cepat untuk tumbuh tunasnya Setelah itu saya kasih air sedikit Ya banyak-banyak dikit aja Biasanya saya diamkan dalam ruangan sekitar 2x24 jam Nanti dia akan keluar akar sedikit kayak gini nih Nah biasanya kayak gini baru saya pindahin ke tanah Jadi biar pertumbuhannya itu lebih maksimal Jadi lebih cepat dia numbuhnya Nah biasanya kalau saya tanam bawang merah itu sekitar 2 bulanan Itu udah bisa dipanen Tandanya itu biasanya daunnya udah agak coklat Nah itu tandanya udah tua Nah biar lebih awet Biasanya kalau udah saya panen saya jemur dulu sebentar Biar agak kering baru saya simpen Jadi gampang kan nanemnya Jadi kita bisa nanem juga dari bahan-bahan dari dapur Nah biasanya ini kalau dari satu siung ini Bisa menghasilkan 5 sampai 10 siung lagi Lumayan kan Kalau kata ibu saya Tukang saya rugi dagang sama saya Soalnya semuanya saya tanam sendiri Banyak ya manfaatnya ya Pertama dari hasilnya itu yang pasti kita lebih sehat Karena makanannya sayurannya sehat Gak ada pesticida dan bahan kimia lainnya Terus yang kedua saya juga melatih kesabaran kita Jadi kita menanam itu kan gak langsung bisa panen Mulai dari benih terus kita semai sampai tumbuh Kita pindah tanam Itu kan mengalami proses yang lumayan panjang Sampai akhirnya kita nanam Nah itu bagaimana kita sabar menunggu Belum lagi kalau kita gagal panen Kita harus pelajari juga kenapa nih kita bisa gagal Soalnya dimana Atau memang tanaman itu gak cocok dengan daerah Saya yang agak panas ini gitu Nah itu juga bikin kita lebih semangat Terus pantang menyerah ya yang pasti ya Berusaha mencari tahu lagi Ini gagalnya kenapa Dicoba lagi Dan yang ketiga juga saya rasa Saya lebih sehat Karena saya kan pasti bangun pagi nih Bangun pagi ke kebun Cek dulu tanaman saya Sirem-sirem Setidaknya ada aktivitas pagi Terus menghirup udara segar Belum lagi kalau pagi udah mulai ada matahari Jadi sekalian berjemur Jadi saya bisa menyediakan Pangan yang sehat Buat keluarga saya Dan buat binatang peliharaan saya Dimandiin dulu nih tanamannya Biar segar Biar bersih Biar tanamannya sehat Kita juga mesti jaga kebersihan kebun Gak nyangka ya Tanam di talang air aja Bisa subur kayak gini Jadi untuk yang tinggal di perkotaan Salah satu solusi yang bagus ya Gak tanam sayur pakai talang air Untuk teman-teman yang punya lahan terbatas Seperti saya Gak usah berkecil hati Kita tetap masih bisa menanam Selama masih dapat matahari Mungkin teman-teman bisa manfaat timbalkon Atau rooftop di rumah Dan disesuaikan aja dengan lahan yang kita punya gitu Misalnya kita terbatas lahannya Yaudah tanam aja kayak sayur-sayuran Mereka gak perlu pot yang besar-besar Kayak di talang air aja mereka udah bisa subur kok gitu Dan menanam itu sangat menyenangkan Apalagi kalau melihat saudara atau keluarga kita makan Dengan hasil panen kita Dengan lahapnya Itu benar-benar suatu hal yang menyenangkan deh buat kita Dan menyenangkan dukungan dia Terima kasih.